Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Timur mendata sejumlah kluster baru COVID-19 di Jawa Timur. Kemunculan kluster baru ini diantaranya terdeteksi di Bojonegoro serta Surabaya meliputi kluster pasar dan komunitas gereja. Kemunculan kluster baru COVID-19 disampaikan langsung Ketua Tim Rumpun Tracing, gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Timur, Kohar Harisantoso. Selain kluster pasar di Bojonegoro, kluster terbaru hingga 8 Mei ini ditambah kluster pasar SIMO serta kluster komunitas gereja di Menanggal, Surabaya. Hasil rapi tes kluster pasar Bojonegoro menunjukkan dari 269 pedagang, 86 diantaranya reaktif dan kini sudah dikarantina. 60 anggota komunitas gereja di Surabaya juga sudah mengikuti rapi tes, tetapi hasilnya belum diterima tim gugus tugas. Ada pun kluster pasar SIMO, Surabaya masih dalam pendalaman karena datanya belum terperinci. Selain itu, tim juga masih mendalami dugaan kluster baru di sebuah perusahaan di Pasuruan. Sementara itu, hasil tracing terbaru kluster pabrik rokok Sampurna menunjukkan 12 dari 163 karyawan yang menjalani tes swab pandiri oleh perusahaan rokok itu dinyatakan positif. Sebelumnya, 63 karyawan pabrik rokok tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Yang Bojonegoro tadi akan kita bantu lewat sepul anwar, sepul anwar sudah bisa melakukan PCR. Ini di Surabaya ada baru lagi, dok, di Pasar SIMO, dok. Iya. Seperti apa, dok, untuk tinjauan sementara, hasil tracing sementara? Kita belum mendalami yang Sar SIMO itu, beberapa mengelapunannya. Nah, komunitas yang pasar ini cukup riska, main titip untuk melakukan penjarangan, jaga-kejara, physical distancing di pasar-pasar mesti dilakukan. Terima kasih.